. Sebagai upaya memberikan motivasi dan semangat kepada masyarakat yang sedang menghadapi penyakit kanker, Ketua TPPKK Kabupaten Serdang Bedagai, yang juga merupakan Ketua Yayasan Kanker Indonesia Cabang Serdang Bedagai, Nyonya Hajah Rosmaida Dharma Wijaya, melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Umum Daerah, Sultan Sulaiman, Senin, 27 Februari 2023. Didampingi Bendahara YKI Serdang Bedagai, Nyonya Aini setara Adlin Tambunan, Rosmaida menyampaikan, kanker payudara merupakan penyakit kanker dengan kasus terbanyak di Indonesia. Oleh karenanya, sebagai wanita, dirinya juga ikut berempati dengan para pasien yang berjuang sembuh, melawan penyakit ini. Kanker payudara adalah kanker yang nomor satu terbanyak di Indonesia. Tadi yang kita jemuk, meneritakan kanker payudara, kita sebagai wanita, kita merasakan bagaimana yang disebut kanker payudara itu sangat ditakutkan. Kita berikan motivasi juga supaya mereka bersemangat agar mengurangi rasa sakitnya, kita berikan tadi juga bukit bunga dan sedikitlah karena kita juga punya donasi sedikit untuk membantu saudara kita. Ada 30-an yang beberapa yang sudah kami jemuk juga, bayi yang di rumah juga ya, itu kami tinggal karena kadang-kadang mereka tidak berobat jalan hanya melakukan kemo ke rumah sakit yang lebih kita rujuk ke Medan. Harapan saya ke depannya semoga penderita kanker ya berkuranglah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kepada ibu yang diberi Allah cobaan, ya, melalui sakit, sangker payudara, ya, semua ini kita tidak ada yang menginginkan, tapi kalau Allah sudah beri ujian, kita harus terima dan coba juga berikan kepada Allah, kalau tidak akan memberikan ujian kepada orang yang tidak kuat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!